Hai kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian anda-anda semua Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Sobuk tahun 2021 lalu Maka dari itu siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngetek, yang minum air putih silahkan nonggeng di balong Penasaran dengan ceritanya? Jangan lupa subscribe Di awal film kita diperlihatkan seorang kloningan manusia yang sedang disuntik di laboratorium Ia bernama Sobuk Setelah itu dokter Anderson yang terlibat dalam pengembangan Sobuk menuliskan laporan penelitiannya Namun tak lama kemudian ada sebuah drone menghampirinya Namun drone tersebut malah meledak yang akhirnya menewaskan si dokter Kemudian diperlihatkan pria yang bernama Ki-hun Sedang kokoreh mencari obat penenang untuk meredakan sakit yang didaditanya Karena tidak ketemu Ki-hun mengerang kesakitan Untuk meredakan sakitnya, Ki-hun menemui temannya yang seorang mantri Kita panggil saja Sugih Sugih menyarankan Ki-hun untuk segera melakukan operasi Namun Ki-hun menelaknya dan memaksanya untuk memberi obat penenang saja Di waktu yang sama, Mr. An selaku perwakilan nasional dari Korea Bertemu dengan pihak Amerika Ia mendapatkan laporan tentang dokter Anderson yang dibunuh Dicurigai kematian dari dokter Anderson ini Ada hubungannya dengan penelitian di laboratorium yang mereka lakukan Yang ada sangkut pautnya dengan sobuk Mr. An lalu menghubungi dokter Shin yang bertugas Dan memerintahkan agar penelitian dilakukan di tempat lain agar lebih aman Mr. An yakin jika nantinya bakalan ada serangan susulan yang lebih berbahaya Singkat cerita, malam pun tiba Ki-hun tiba-tiba diculik oleh sekelompok anggota Intel Dengan penuh kebingungan, akhirnya Ki-hun hanya bisa pasrah Dan ia dihadapkan kepada Mr. An Jadi si Ki-hun ini sebenarnya adalah mantan agen intelijen nasional Dan sekarang Mr. An sebagai pimpinan Ingin memperkerjakan Ki-hun kembali Mr. An memberi tugas rahasia yang membuat Ki-hun tidak bisa menolak Karena jika menolak, Ki-hun akan mati seperti rekan kerjanya dulu Tugas rahasia ini adalah melindungi kloningan manusia yang bernama Sobu Singkat cerita, pagi pun tiba Ki-hun menuju ke tempat penelitian yang berada di sebuah kapal Ki-hun menemui seorang dokter bernama Dr. Shin dan Dr. Lim Dan Dr. Lim ini adalah ibunya Sobu Di sini dokter Lim menjelaskan bagaimana asal mula terciptanya Sobu Sobu tercipta dari sel induk embryonik yang dimodifikasi secara genetika Sobu memiliki pertumbuhan lebih cepat dua kali lipat dari rata-rata manusia Kemudian Dr. Shin menunjukkan Sobu tersebut Dan ternyata Sobu adalah seorang remaja laki-laki yang polos dan lugu Secara fisik Sobu adalah manusia Namun Dr. Shin menganggap Sobu hanya sebagai spesimen penelitian Sobu merupakan hasil kloningan pertama dari penelitian tersebut Dan Sobu juga berbeda dengan manusia pada umumnya Sobu adalah makhluk abadi, tidak bisa tidur, tumbuh dengan cepat Dan bisa mengeluarkan gelombang otak yang jauh lebih kuat dari manusia Dengan begitu Sobu bisa mengendalikan benda-benda di sekitarnya Layaknya Prabu Angling Dharma Tiba-tiba penyakit Kihun kambuh dan membuatnya tak sadarkan diri Menurut Dr. Shin, Kihun hanya memiliki waktu hidup paling lama 6 bulan sampai 1 tahun Kemudian Dr. Shin menawarkan Kihun untuk melakukan uji klinis Dengan menggunakan Sobu karena Sobu memiliki sum-sum tulang Yang dapat menyembuhkan semua penyakit manusia Dengan penyakit yang dideritanya Kihun menerima tawaran tersebut Tibalah waktunya Kihun membawa Sobu menuju tempat yang diperintahkan Namun selang beberapa saat Beberapa orang menyerang mereka dengan senjata Hingga Kihun dan Sobu dibawa oleh mereka Ke 우리가 semua yang terbore sé Beberapa orang menyerang ke одну Terbatas Saat penculik tersebut ingin menyuntikan sesuatu kesobok Ia menolak hingga mengeluarkan kekuatan yang dapat mengendalikan benda di sekitarnya Kemudian Ki-hun berhasil melepas ikatannya dan berhasil kabur dari tempat tersebut Ki-hun pun menghubungi Sin dan Ki-hun diperintahkan untuk menuju ke suatu tempat dan menunggu bantuan datang Dikarenakan mobil mereka mogok, mereka pun berjalan kaki Setibanya di tempat tujuan mereka, Ki-hun pun terus memantau dari CCTV untuk mengetahui keadaan sekitar Sobuk bercerita, dia mengetahui bahwa dirinya adalah spesimen dan dokter Lim adalah ibunya Tak lama mereka kedatangan beberapa orang dari perusahaan Ki-hun mengira mereka akan dievakuasi Namun ketika Sobuk menampakkan diri, mereka malah ingin membunuhnya Ki-hun pun berusaha melindungi Sobuk Hingga akhirnya Sobuk mengeluarkan kekuatannya dan melumpuhkan mereka Dan Ki-hun mengatakan kepada Mr. An bahwa dia tidak akan membunuh Sobuk Ki-hun pun menghubungi dokter Sin dan dokter Sin menyuruh Ki-hun kembali ke lab Dan keamanannya akan terjamin Namun si Sobuk menolak untuk ke lab, dia ingin keulsan Saat di perjalanan, Sobuk memuntahkan sesuatu Kemungkinan itu adalah epek karena Sobuk tidak mendapatkan suntikan seperti biasanya Di sisi lain Mr. An dihubungi oleh seseorang yaitu Direksi Kim Dan ternyata Direksi Kim mengetahui rencana Mr. An yang bekerja sama pada pihak luar Untuk membunuh spesimen mereka Yang dimana pihak luar tidak ingin uji klinis itu berhasil Karena jika berhasil manusia akan abadi Tetapi akan tetap punah dengan sendirinya Di sisi lain Ki-hun dan Sobuk mampir ke Pertamina Untuk mengisi bensin Saat itu Ki-hun menghubungi dokter Sin Dan memberitahu keadaan Sobuk yang memuntahkan darah Namun pada saat itu Sobuk yang gabut malah keluar dari mobil Dan dia masuk ke dalam minimark untuk membeli obat peromah Kemudian dia menatap dua Chi-wei Hingga datang dua orang pria yang ingin memukul Sobuk Namun lagi-lagi Sobuk mengeluarkan kekuatannya Pada akhirnya keberadaan mereka terlacak oleh kelompok Mr. An Tibalah Ki-hun dan Sobuk di pantai Pada saat itu penyakit Ki-hun kambuh dan dia pun pingsan Saat sadarkan diri Ki-hun menceritakan bahwa dia hidup dalam penyesalan Karena pada masa lalunya dia telah dijebak oleh atasannya Untuk bertemu rekan kerjanya Saat rekan kerjanya yang sudah tidak sadarkan diri Mr. An malah membunuh rekan kerjanya Ki-hun Dengan merekayasa kecelakaan mobil Keesokan harinya Sobuk ingin Ki-hun mengantarkannya ke sebuah gereja di Ulsan Setibanya di sana Sobuk memperlihatkan kepada Ki-hun Sebuah foto keluarga yang ternyata itu adalah keluarga Sobuk Dia meninggal dengan ayahnya saat kecelakaan mobil Untuk itu ibunya membuat kloning anaknya Yaitu tak lain ialah Dr. Lim Mereka pun menuju ke laboratorium Karena tidak ada tujuan lebih baik bagi Sobuk Saat itu lagi-lagi Sobuk mementahkan darah Hingga membuat Ki-hun sedikit hariwang terhadap keadaan Sobuk Ki-hun pun mempercepat laju kendaraannya Dan hampir bertabrakan Dan dia pun dikejar polisi Hingga Mr. An berhasil mengetahui keberadaan mereka Mereka pun dihadang oleh beberapa orang bersenjata Yang akan membunuh mereka Namun ada pasukan bersenjata lainnya yang membantu Dan berhasil membawa Ki-hun dan Sobuk ke laboratorium Kita diperlihatkan Direksi Kim yang tidak sejalan Dengan Mr. An mengenai proyek tersebut Tibalah waktunya mereka melakukan uji klinis terhadap Sobuk Dan pada saat itu Mr. An membawa pasukannya Untuk mengepung laboratorium tersebut Direksi Kim mengekstrak sel Sobuk Agar dia dapat menyelamatkan manusia yang dia mau Dengan membiarkan beberapa yang hidup Dan beberapa yang mati Saat Ki-hun terbangun Dia menghampiri Dr. Sin Dan Dr. Sin menjelaskan proses ekstraksinya Ki-hun beranggapan itu adalah suatu yang kejam Dan Ki-hun menyadari apa yang mereka lakukan terhadap Sobuk tidak benar Kemudian Ki-hun memukul Dr. Sin Dan mencoba melakukan perlawanan terhadap pasukan yang berada di laboratorium tersebut Ki-hun menodongkan pistol pada Dr. Sin agar Dr. Sin menghentikan proses ekstraksi tersebut Pada saat itu Ki-hun bertanya keadaan Dr. Lim Dan ternyata Dr. Lim telah tewas ditembak Karena sebelumnya mencoba membunuh Direksi Kim Hingga tubuh Dr. Lim diawetkan Karena hanya Dr. Lim yang memiliki DNA Sobuk Saat Ki-hun melakukan perlawanan Dia berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Direksi Kim Tanpa mereka sadari Ternyata Sobuk terbangun dan melihat mayat ibunya Hal itu membuat Sobuk bersedih dan meluapkan amarahnya Dengan membunuh Dr. Sin Pasukan Direksi Kim berusaha membunuh Sobuk Namun hal tersebut sia-sia Mengingat Sobuk memiliki kekuatan yang setara dengan Prabu Angling Dharma Ia dapat mengendalikan benda di sekitar Direksi Kim juga akhirnya tewas di tangan Sobuk bersama pasukannya Kemudian Sobuk pun keluar dari laboratorium Dan bertemu dengan Mr. An bersama pasukannya Mereka pun menembaki Sobuk Dan seperti yang kalian tahu Hal tersebut tidak dapat melukai Sobuk Hingga Sobuk berhasil meratakan pasukan Mr. An Keadaan Sobuk mulai memprihatinkan Dikarenakan efek dari kekuatan yang digunakannya Hingga Mr. An terus menembaki Sobuk Pada saat itu Ki-hun berusaha menyelamatkan Sobuk Dan mengajak Sobuk pergi dari tempat tersebut Namun Sobuk menolaknya Dan beberapa saat kemudian Sobuk mencabut alat di belakang lehernya Dan mengeluarkan kekuatannya Yang membuat tanah ambruk Hingga membentuk sebuah lubang Yang dimana Mr. An dan pasukannya terjebak di lubang tersebut Sobuk berniat ingin menewaskan mereka semua Namun Ki-hun pun mencoba Agar Sobuk tidak melakukan hal tersebut Namun tak selang lama Sobuk menyadari Bahwa hal tersebut Tidak akan berakhir Jika dia masih hidup Untuk itu Sobuk ingin Ki-hun menembaknya Agar semuanya berakhir Sobuk pun tewas Dan untuk pertama dan terakhir kalinya Dia merasakan ngantuk Dan akhirnya Film pun tamat Oke teman-teman Gimana tuh ceritanya Buat yang baru gabung Jangan lupa subrek ya Agar Minho lebih semangat Membuat konten-konten menarik lainnya Saya Minho Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya